Halo selamat datang di channel saya Alian Dewata Gaming ya jadi di video pertama gue kali ini gue akan langsung giveaway 380 diamond atau pulsa 100.000 untuk 20 orang pemenang tuh nggak tanggung-tanggung 20 orang ya caranya mudah tinggal like comment and subscribe aja nanti dari comment yang paling menarik gue pilih 20 orang ya Nah jadi balik lagi ke lima tips push rank ke mitik ya ini khususnya untuk para solo player biar nggak terus turun aja ringnya ya jadi langsung saja yang pertama itu kamu harus pahami jam push rank ya jamnya itu kalau mau naik rank yang pertama biar nggak ketemu bocil-bocil sialan jadi biar nggak turun jadi jamnya itu ada jam pagi jam malam yang paginya itu jam 8 sampai jam 11 pagi itu biasanya bocil-bocil pada buat tugas tuh ya atau lagi sekolah sekolah online itu ya jadi nggak bisa main mobile Legends kemudian kalau malam itu jam 11 malam sampai jam 2 pagi nah jam segitu bocil itu datu tidur ya Nah jadi main rank itu di jam tersebut jangan di jam-jam baru bangun pagi misalnya jam 5 itu bocil lagi baru bangun itu pasti kacau kalau rank kalian ya kemudian yang kedua nih yang penting nih dan baru ya ini dari riset yang saya lakukan ya jadi ada algoritma mobile Legends jadi algoritma itu pengaturan matchmaking otomatis dari sistem jadi biar kamu itu ketemu top-top player ya satu tim dengan kamu bukan yang bocil-bocil ya jadi sistemnya itu mengatur pengaturannya itu jika kamu low strike maka kamu akan ketemu dengan tim low strike juga nah tapi kalau kamu win strike kamu akan mendapat tim satu tim dengan kamu itu yang win strike begitu juga dengan rating ya kalau kamu ratingnya bagus gold kamu akan satu tim dengan yang ratingnya gold sedangkan kalau kamu bros itu atau silver itu ya ketemu timnya yang bros nah tipsnya yaitu usahakan setiap rank itu ratingnya tinggi ya minimal gold kalau bisa MPV jadi tim kamu itu akan yang hebat-hebat gitu ya atau bisa MPV dari kemenangan dia sebelumnya jadi kamu bisa menang nah kemudian kalau misalnya kamu udah brush low strike gitu ya udah tutup mobile Legends nya tunggu 10 menit atau lebih lama agar algoritmannya terrestart ya jadi diulang kemudian yang ketiga pahami karakteristik hero ya jadi kamu kalau main mobile Legends nggak bisa cuma bisa satu hero aja kamu pelajari minimal satu role itu satu favorit ya misalnya tank sukanya apa satu fighter assassin magi marksman support gitu ya jadi minimal ya bisa satu yang jago ya kemudian yang kedua yang ke tips keempat itu pelajari counter hero nah counter hero ini bisa kamu lihat di nah di tab di pojok kanan bawah itu ada yang biru-biru isi mata dua ini di klik nah itu nanti kamu akan di masuk ke website nya mobile Legends ya nah itu kamu tinggal klik di more di kanan ini kamu bisa tahu counter hero nya apa nah misalnya nih misalnya musuh pik pik eh hero magi dari Cecilion ya jadi kamu bisa tahu nih eh bagaimana cara ngelawan Cecilion nya kamu harus pakai Gusion Wanwan atau Sylvana nah kalau kamu nggak bisa tiga hero itu kamu bisa sarankan ke timmu untuk memakai itu jangan sampai satu timmu atau kamu memakai Xbox Edura Kimi karena itu akan di makan habis-habisan oleh Cecilion ya nah itu counter hero yang keempat nah terakhir yang kelima ya itu kamu harus pelajari yang namanya build item ini penting sekali ini emang agak susah ya tapi kalau lama-lama ya bisa jadi kamu harus lakukan eksperimen kamu juga bisa copy top player ini itemnya kamu copy kamu pakai itu bisa kamu cocokkan dengan kamu bergaya bermainnya yang cocok yang mana gitu ya misalnya Xbox ini ada defensive ada coba-coba burst gitu ya lakukan eksperimen di klasi jangan di rank nanti turun rankmu ya nah itu saja lima tips dari gue ini video pertama gue jadi nanti inget ada akan ada 20 pemenang jadi tinggal komentar saja bebas komentarnya entah itu kritik entah itu saran entah itu pertanyaan apapun yang anak kamu tulis itu nanti gue pilih 20 orang ya kamu boleh komentarnya lebih dari satu jadi kesempatan menangnya lebih tinggi ya oke itu terima kasih salam suk sema ya om santi 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 om